Intro Semoga Ustadz senantiasa diberikan Allah kesehatan Amin Saya dari Medan Wah ada juga orang kampung saya disini Bagaimana cara bakti seorang anak Cara membahagiakan orang tua berjarak jauh dengan kita Sedangkan bertemu dekat bersama orang tua mungkin hanya satu tahun sekali Idul fitri saja Karena harus bekerja di PT Antam TBK Sulawesi Tenggara Ada sesuatu yang tak bisa kita bayar dengan uang Tak bisa dibayar dengan uang Yang bisa merasakan ini orang yang orang tuanya sudah meninggal Yang masih hidup tak bisa Yang tak pernah merasakannya Tak bisa menceritakannya Karena tak bisa terasa Setelah orang tua itu tak ada Barulah kita rasa dunia ini hampa Tak ada gunanya Duit itu tak ada gunanya Mobil itu tak ada gunanya Rumah itu tak ada gunanya Apapun tak ada gunanya Waktu dapat saya gelar doktor Dari Sudan Pulang saya ke rumah Tak ada gunanya Tak bisa lagi diceritakan Dulu apapun yang dapat diceritakan Mak aku dapat sorban dari Mak aku dapat PC Setelah pulang tak ada gunanya Pulang dari Brunei Dapat gelar Visiting profesor di Universitas Islam Sultan Sarif Adi Tak ada gunanya Paling-paling ditulis di Balehu aja Profesor Untuk nunjukkan bahwa kita bukan ustad kaleng-kaleng Nanti setelah dia tidak ada Barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu Mana saja ada yang dulu dia pakai waktu sholat Dimana dia dulu sering duduk Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan duduk Bekas tempat duduk Tempat dia duduk dulu Tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh Duduk kau disitu Bisa menghilangkan duduk Quran yang dia baca dulu Lengkap dengan rehalnya Bangun kau tengah malam Kau bentang saja ada Duduk kau disitu Kau buka Quran yang dia baca dulu Hilang rindu Tapi setelah dia tak ada Makanya mumpung dia masih ada Ciumlah tangannya Peluklah badan Ciumlah keningnya Kalau kau ada duit Kirimlah Tak bisa Karena cari makan jauh Pak Ustadz Mesti terbangun dari Sumatera sampai kemari Apa boleh buat Memang begitu kondisi ekonomi kita sekarang Allah tidak marah Tapi kalau kau mampu Kirimlah Siapa orang yang kira-kira bisa digaji Dibayar untuk memasakkan dia di rumah Berkirimlah Karena sampai masanya nanti Duit yang banyak itu Tidak ada gunanya Sebanyak apapun kau simpan Tak ada rasanya lagi Hampat Maafkan mumpung dia masih ada Idul Fitri Paksa-paksakanlah pulang Mahal tiket pesawat Tabunglah Teleponlah Masih ada dia menyambut telponmu Berikan HP yang kira-kira lama dia pakai Tinggalkan Mak Ini chargernya Ini handphonenya Ini baterainya Persiapan kalau rusak Pasangkan di sini Nanti kalau aku telpon Sampai masanya nanti Handphonenya berbunyi Tapi tak ada yang melakukan Selagi dia masih ada Senangkanlah hatinya Kirimkanlah kain Kain itu tidak akan dia pakai Tapi insya Allah menyenangkan hati dia Ketika hatinya lapang Lapang rezeki Ketika hatinya senang Senang hidup Tapi kalau sudah hatinya sempit Meleleh air matanya rindu Karena tak pernah kau telpon Disitulah Awal Azab Allah Kau akan berenang dalam kesengsara Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua Dosa Ibu Bapak Gimana hukumnya memberi hutang kepada orang Menjam Tapi berkali-kali Gak pernah bayar Apakah kita termasuk orang yang menzolimi Dengan tidak mendidik orang tersebut Menjadi mandiri Karena sepertinya tak pernah mandiri Dan tidak berniat untuk melunasi Ayat yang paling panjang dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 282 Satu lembar Bukan tentang puasa Bukan tentang solat Bukan tentang baca Quran Bukan tentang zikir Tapi ayat yang paling panjang Tentang bayar Solatnya banyak Puasanya banyak Zikirnya banyak Baca Quran Tapi kalau bayar Utang tak dibayar Di akhirat kau akan cari dia Oleh sebab itu ada orang mati syahid Oh mati syahid Orang mati syahid Tidak merasakan sakratul maut Orang mati syahid Tidak merasakan azab kubur Orang mati syahid Tidak merasakan isab Orang mati syahid Langsung masuk surga Ilat dain Kecuali hutang Makanya kalau ada orang Menagih hutang Itu dia bukan pelit Dia sedang menyelamatkan saudaranya Dari makan Hak Arab Makanya datang ke rumah dia Habis pengajian ini Langsung datang Assalamualaikum Kom salam Kau mau menagih ya Aku bukan mau menagih Tapi menyelamatkanmu Anak cucumu Istrimu Tetanggamu Dari makan haram Hai orang-orang yang beriman Hai orang yang percaya Bahwa setelah mati Dia akan hidup lagi Menghadap Allah Kalau kau menjalin Transaksi hutang Pihutang Ila ajalim musamma Sampai ke batas Waktu tertentu Faktubuh Tulis Saya pinjam kepada kamu 500 ribu Akan saya bayar Pada bulan Mei Tahunnya jelas Banyak juga bulan Mei Maybe yes Maybe no Bulan berapa Bulan Mei Tahun 2020 2020 Oke Sekarang bulan Maret Maret April Satu Mei 2020 Datang Tadi Kapan kau bayar Mohon maaf Aku gak bisa Istriku baru meninggal Anakku pun sakit Jangan kau cerita panjang lebar Tak tahan air mata Kumu menetes Kalau dia dalam kesulitan Tunggu sampai dia lapang Maisarah artinya lapang Tunggu sampai dia lapang Setelah dia lapang Datang lagi bulan Juni Kapan kau bayar Aku belum bisa Nampaknya lebih banyak Ongkos minyak aku Daripada uang yang ku tagih Yang paling bagus Wa anta saddaku khairul lakum Kau sedekahkan itu lebih baik Karena aku pun makin datang Makin kumat darah tinggiku Kolesterol ku pun makin naik Jadi untuk yang 500 ribu Kau sedekahkan aja Ambil Tapi yang menghapal ayat ini Yang ngasih pinjaman Bukan yang minjam Sekarang banyak salah hafal Yang minjam pula yang hafal Begitu kita tagih Kapan kau bayar Wa anta saddaku khairul lakum Kau sedekahkan itu lebih baik Itu ayat aku Ayat kau 282 Banyak sekarang orang salah hafal ayat Jadi dalam Islam Hutang piutang adalah Ajaran tolong menolong Tertulis dalam Quran Namanya fikih muamalah Ada fikih ibadah Salat, zakat, puasa Ada fikih jihad Jihad, insyaAllah Ada namanya fikih muamalah Hutang piutang Gadai-menggadai Pinjam-meminjam Murabaha Mudarabah Bagi hasil Maka hutang piutang ini Cara tolong menolong Jangan sampai dihilangkan Tapi kalau tidak mendiri Maka Islam bukan agama Yang memanjakan orang Ada anak yang kurang ajar Kepada orang tuanya Bagaimana caranya berbakti Kepada orang tua yang telah wafat Apakah anak ini masih dapat Ampunan Allah SWT Datanglah Seorang bapak mengadu kepada Umar bin Khattab Assalamualaikum Khalifah Amirul Mu'minin Umar bin Khattab Waalaikumsalam Ini anak saya kurang ajar Tolong dihajar dulu Kata Umar bin Khattab Umar bin Khattab orangnya bijaksana Dia tidak mau main pukul Dia tanya dulu Kenapa kau kurang ajar pada bapakmu Hai Umar bin Khattab Kata anaknya Ya Apakah seorang anak itu punya hak terhadap bapaknya Ya Apa hak anak Mencarikan ibunya yang solihah Memberikan nama yang baik Memberikan makanan yang halal Itu hak anak Kata anaknya Ibuku tidak baik Makanku tidak halal Namaku pun tak baik Apa kata Nabi kepada bapaknya Apa kata Umar kepada bapaknya Sebelum anakmu durhaka Kepadamu Kau sudah durhaka duluan kepada anak Jadi kalau begitu Ada anak durhaka Ada bapak durhaka Ini jangan sampai anak bapak tahu Nanti dia pulang Anak durhaka kok Dia senyum Kau bapak durhaka Ibunya tak baik Namanya Makannya tak baik Makannya tak baik Kasih dia nama yang baik Kasih dia makan yang halal Kadang-kadang kenapa otaknya tak lurus Karena makannya tak halal Dikasih dia makan riswah Makan sohuk Makan haram Kenapa kau kasih makan haram Dimanalah Pak Ustaz yang haramnya pun payah Astagfirullah Allah sediakan alam semesta Begitu banyak yang halal Kenapa kau kasih dia makan haram Jangan pernah kasih anak makan haram Pesan kakek saya Datuk saya Kalau bahasa kampungnya Grandfather Cucuku 40 orang Yang satu ini Jangan sekolah umum Maksudnya saya Saya tak dikasih sekolah umum Maka saya tak pernah sekolah umum Sekolah Ibtidaiyah Sanawiyah Aliyah Al-Azhar Maroko Sudah Tak pernah sekolah umum Cucuku yang ini Jangan sekolah umum Jangan kasih makan haram Nanti otaknya gelap Cucuku yang ini Jangan kasih makan haram Nanti otaknya gelap Pesan itu Disampaikan Almarhumah Maksudnya ke saya Kau pun nanti anak kau Jangan kau kasih makan haram Nanti otaknya gelap Kalau sudah otak gelap Tak bisa membedakan Mana tiang Mana orang Sipaknya kemudian Nah Jangan sampai anak kita Durhaka Gara-gara kita Bapak yang durhaka Kalau anak Sudah durhaka Meninggal orang tuanya Setelah itu dia bertobat Bagaimana cara Minta ampunnya Maka dia Bersodakoh Mana dalilnya Seorang sahabat Datang menjumpai Nabi Ummi Matas Ibu saya sudah meninggal Apa atas Sadaqwanha Kalau saya bersedekah Apakah pahalanya Sampai kepada Almarhumah Ibu saya Kata Nabi Tau Sadaq Bersedekahlah Sedekahmu Sampai Maka Saya bangunkan Saya bangunkan WC Pahalanya mengalir Untuk Almarhumah Maka pagi petang Siang malam Mengalir Pahalanya Sedekah Ayo Sudah kau tu Abbal Apa sedekah yang Paling abbal Sakyul Memberi air minum Sedekah yang Paling abbal Kasih air minum Saya ceramah Di Banjarmasin Di depan rumah Seorang pejabat Itu ada Kulkas Tapi gak sampai Beku Freezer Setiap dipencet Keluar air dingin Gelasnya dikasih Pake rantai besi Takut dilarikan Itu kamu Ambil aluminium Wakaf Untuk Almarhumah Itu bagus sekali Saya ceramah Di Malaysia Di pintu masjid itu Ada kotak Box Kalau kita ambil Satu botol Keluar botol baru Ambil satu botol Keluar botol baru Wakaf Untuk Itu bagus Sedekah Jangan sedekah Teh botol Nanti dia kena diabetes Air putih Bagus Mengalir Sedekah sumur war Pergi ke masjid Putar keran Gak ada air Tanya pengurus masjid Pak pengurus Ya Mana sumur war Gak ada Saya buatkan Langsung bunyi Itu berarti Case itu Begitu cara Berbakti pada orang tua Dengan sodakoh Tapi Pak Ustadz saya Jangankan sodakoh Makan saya pun Senin Kamis Pak Ustadz Doa Allahumma firlahu Warham hu Wa afihi Wa afu anhu Bangun tengah malam Rabbi Firli Wali Waliday Warham hu Maka Maka Rabbayani Sagira Apa itu Bid'ah Bid'ah Membuat Sesuatu Yang tidak dibuat Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Tidak Tidak ada dalilnya Dari tiga aspek Kauli Fi'li Takriri Perbuatan Yang tidak ada Dalilnya Bid'ah Jangan Dibu katakan Perbuatan Yang tidak dibuat Nabi Bid'ah Perbuatan Yang tak ada Dalilnya Bid'ah Karena kalau Dibu katakan Yang tidak dibuat Nabi Bid'ah Nabi Tidak pernah Pakai peci Tunjukkan saya Mana hadis Nabi pakai peci Berarti peci Ini Bid'ah Nabi Mimbarnya Tangganya Dari depan Ini masjid Tangganya Dari belakang Berarti Mimbar Ini Bid'ah Mimbar Nabi Tangganya Dari depan Tiga lantai Satu Dua Tiga Jadi yang dimaksud Dengan Bid'ah Perbuatan Yang tidak ada Dalil Misalnya Jam dua belas Siang Ada bapak Bapak Di panas teri Tegak Menghadap Matahari Eh pak Bapak Ngapain Aku mengagukan Allah Di bulan Raya Bid'ah Itu Karena tidak ada Dalilnya sama sekali Tapi selama Ada dalilnya Tidak boleh Kita katakan Orang itu Melakukan Perbuatan Bid'ah Malam Jumat Baca Yasin Kumpul Sepuluh orang Baca Yasin Yasin Wal-Quran Il-Hakim Innaka Lamina Al-Mursalin Bid'ah Loh Coba lihat Dalilnya Yang dibacanya itu Koran Apa Quran Quran Baca Quran Apa Yasin Itu Quran Atau Nggak Quran Quran Siapa yang Baca Yasin Suatu malam Subuhnya Sudah Diampuni Dosanya Mestinya Baca Quran Itu Semua Tapi Karena Dia Nggak Sanggup Semua Dia Pilih Hati Quran Hati Hati Itu Yasin Sentuh Dia Tepat Di Hatinya Dia Jadi Milih Untuk Selamat Terima kasih Hatinya Apa Hati Quran Ya Tapi Jangan Hatinya Sengur Hidup Yang Lain Juga Jadi Jangan Salahkan Orang Baca Yasin Baca Yasin Bid'ah Yasin Kan Quran Baca Yasin Malam Jumat Tidak Masalah Seumur Hidup Baca Yasin Masalah Karena Banyak Surat Yang Lain Baca Juga Al Fatihah Al Baqarah Al Nisa Ali Imran Al Nisa Al Ma'idah Al Jadi Mudah Perbuatan Tidak Ada Dalilnya Selama Ada Dalilnya Tidak Tidak B